Salam Bapak Ibu Dituliskan di Bakatah Bukan Maka Dalam terjemahannya Bakah Kemudian diberi tanda kurung Mekah Jadi dalam teks Arabnya Quran Surat 3 Ali Wimron ayat 96 Tidak ada dituliskan Mekah Tetapi Bakah Dan kita juga sudah melihat terjemahan Satu ayat ini saja Sudah memakai dua tanda kurung Nah kalau Bapak Ibu baca terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu akan ketemu dengan Ayat-ayat terjemahan yang diberi Tanda kurung Nah kembali kepada topik tadi Bahwa Bakah disebutkan di dalam Al-Quran Di dalam Alkitab Kata Bakah juga disebutkan Kalau kita baca di dalam Masmur 84 ayat 7 Apabila melintasi lembah Bakah Perhatikan di sana Bakah Tetapi Mekah tidak pernah disebutkan Di dalam Alkitab Sebagai tempat ibadah Menyembah Tuhan Atau Elohim Yang ada di dalam Alkitab Nah Bapak Ibu akan bertanya Dimana lembah Bakah yang disebutkan Di dalam Masmur 84 ini Pak Jul Mari kita lihat Nah kita lihat dulu di dalam kedua teks Ibrani dan Yunani ini Bakah dalam bahasa Ibraninya Dan Cloud Monos dalam bahasa Yunaninya Nah dimana lagi kita bisa temukan kata Cloud Monos itu Bapak Ibu Kita bisa temukan di dalam 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 23 Nah perhatikan di dalam teks Masoreknya dan di dalam Septujinnya Nah kembali lagi di sana dituliskan ada Cloud Monos Dan itu terletak di lembah Refaim Atau dalam teks Yunaninya adalah Titanon atau lembah Titan Kita tahu sendiri Titan itu adalah raksasa Nah lembah Refaim itu ada di dekat Yerusalem Kalau kita perhatikan di dalam peta ini Bapak Ibu Bahwa lembah Refaim ada di antara Yerusalem dan Bethleh Nah kalau para ulama Islam tetap mengatakan Bahwa Bakah yang dimasuk itu adalah Mekah Maka kita lihat bahwa jarak antara Bakah dan Mekah itu jauh sekali Kita bisa lihat di dalam Google Map ini Kurang lebih berjarak 1500 km Jadi tidak mungkin menuju kepada tempat yang sama Dan jaraknya lebih kurang 1500 km Jadi Bapak Ibu kita sudah tahu Bahwa Mekah tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab Yang disebutkan adalah Bakah Tetapi kalau misalnya dikatakan bahwa Bakah itu adalah Mekah Maka kita bisa sampaikan jarak antara Bakah dan Mekah Lebih kurang 1500 km Karena Bakah yang disebutkan di dalam Alkitab Letaknya di lembah Refaim dekat Yerusalem Apakah mungkin Allah Al-Quran yang salah mewahyukan kata Bakah Sehingga para ulama Islam menafsirkan bahwa Bakah itu adalah Mekah Atau para ulama Islam sendiri yang salah memahami Bakah sebagai Mekah Silahkan tuliskan komentar Anda untuk itu Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita Berhubung terus channel tidak biasa Channel edukasi Kristen dan Murtadin Bagi kemulian krisis di Indonesia Maupun di bangsa-bangsa Jangan benarkan yang biasa Tapi biasa kalah yang benar Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton!